Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, inilah inti suci menurut Yohanes, itu dia menurut Tuhan. Sekali kristiwa, bersumut-sumutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga, kata mereka, bukankah yang ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang dia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu bersumut-sumut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jika ia tidak ditarik oleh Bapak yang menghubus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, mereka semua akan dihajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapak datang kepadaku. Hal itu tidak berarti, bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, dia mempunyai kehidupan yang kau, akulah berlaki kehidupan. Nenek moyang telah makan mana di badan gudung dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sunja. Siapa saja yang memakannya, dia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari sunja. Jika seseorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu, jalan-lamanya. Yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, ketemu di latihan Tuhan. Wahai saudara, berdegaslah, rintis jalan Yesus. Prater, pembayu, saudara-saudari, adik-adiknya, anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saya merasa terkesan dan tertarik dengan lagu pemuka tadi, waktu pergiringan menuju ke altar. Saya mau tanya dulu, siapa yang pilih lagu pemuka itu? Bapak. Kebetulan dia juga menjadi bapak yang terpuji di antara wanita, anggota kor dari lingkungan apa? Kalau begitu, bapak yang pilih, pilih lagu sebagainya ke sini. Silahkan ke sini. Dan di antara anggota kor, apakah ada yang dibantis dewasa? Oh, ke sini, teman. Naik satu tindak lagi. Bawa dengan mic-nya. Ke sini, bapak. Laki tinggal di sebelah kiri bapak. Naik lagi. Saya mau tanya. Bapak dibaktis pada usia berapa tahun? Dibaktis pada usia berapa tahun? Saya Baktis pada usia 20 tahun. Kenapa? Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak, Bapak. Begini. Di Jogja, menjadi orang katolik itu sangat susah. Saya sampai ujian mau baptis itu 9 kali tidak lulus-lulus. Karena susah jadi orang katolik. Maka, karena saya betul-betul yang mengimani itu, dari kecil saya sudah aktif di gereja. Baik itu, yang ini tidak sombong ya. Jadi, saat SMB itu sudah menghibit paduan suara yang lebih banyak. Singkat saja. Iya. Kenapa mau jadi ketolik? Iya, karena Yesus adalah sungguh-sungguh kecelamaan bagi hidup saya. Tadi Bapak pilih lagu itu karena apa? Iya. Pilih lagu yang tadi itu karena apa? Iya. Karena saya kalau memilih lagu itu, saya membaca dulu bacaan hari itu. Sehingga, kok ini cocok setiap lagu yang saya pilih dalam perayaan karis itu. Jadi, selalu saya berpercoba kepada bacaan-bacaan hari ini. Oke. Apa bacaan hari ini yang menarik? Sehingga Bapak memilih. Yang akhirnya kata-katanya. Bahai saudara, berdegaslah, rintis jalan musuh. Iya, padahal. Karena menurut pribadi saya, merintis jalan ke surga itu adalah usaha atau karya yang sangat suhit. Oke. Di mana itu tempat yang baik untuk merintis jalan musuh. Dalam pengertian saya untuk merintis ke surga itu, yaitu dengan perbuatan tingkat lagu yang saya lakukan setiap saat, di manapun saya. Dan kenapa harus memilih lagu itu membuka misuh hari ini? Iya. Mengapa memilih lagu itu membuka misuh hari ini? Iya. Karena saya itu mengajak untuk semua umat menyatukan diri untuk bersama-sama merintis jalan ke surga itu. Apakah Bapak yakin Bapak Misa itu adalah sebuah cara untuk merintis jalan? Bapak Misa itu sangat nyakir. Oke, silahkan kembali. Kembali. Terima kasih. Yang nyanyi dari itu, sadar gak Bapak itu adalah sebuah alam untuk mengingatkan kita. Itulah kenapa kita datang ke Misa. Dalam 4 minggu lalu, kalau ada ikutnya Misa bagi yang saya, saya itu mengajak ikan untuk merenungkan lebih dalam ketukai Yesus bilang begini, kamu itu datang kepada saya bukan karena kamu melihat tanda-tanda dari bujisan, tapi karena kamu makan dan kenyang dari bujisan yang dibuat oleh Yesus, yaitu memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka datang karena mereka kenyata. Ada dua hal yang penting dari hidup peniman kita. Yang pertama, iman. Yang kedua, datang. Dan di bagian akhir indil, Yesus menegaskan terbalik. Datang dan percaya. Maka di bagian akhir indil minggu lalu, Yesus bilang, akulah untuk hidup, para siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Para siapa percaya kepadaku tidak akan lapar lagi. Berarti ada dua tujuan kita, datang dan percaya. Pertama, kita datang untuk tidak lapar. Kita percaya untuk tidak harus. Kalau kita makan, baru sempurna. Bila ada makan, minum. Anda ke Katolik dan kita juga sempurna. Kalau datang dan percaya. Artinya, minggu lalu saya bilang, jadi Katolik tidak cukup beriman KDHB. Kalau labir saya Katolik, kalau tidak diimbangi dengan perjuangan memelihara iman, dan datang ke gereja. Ikut kegiatan gereja, ikut misalnya. Tadi waktu rapat dengan demikian, saya bilang, hidup Katolik itu mencapai dua hal penting. Satu hidup beriman, dua hidup beriman. Hidup beriman itu tentang hal-hal rohani yang kita lakukan dalam satramen-satramen. Hidup beriman itu tentang aktivitas lain, seperti kor, bersih gereja, dekor, dan aktivitas-aktivitas gereja yang lain, kegiatan lingkungan, BKB, baru-baru. Jadi, itu harus berjalanan seperti mobil dan bensin, senter terlalu gantung. Tidak ada yang tidak penting. Iman itu penting, datang ke gereja yang lebih penting. Supaya kasar lapangan kau sendiri terkobati. Nah, ketika Yesus berbicara tentang hidup, sebenarnya Yesus sudah berbicara tentang totalitas kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi juga terutama hidup setelah hidup di dunia ini berakhir. Kita makan untuk hidup. Dua minggu lalu-lalu saya berubah tentang kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kita makan untuk hidup, artinya kita mengkonsumsi makanannya, tidak hanya menghidupkan kita, saat kita lakukan. Jauh dulu dari hidup, yang membuat kita tidak akan lakukan. Dan itulah makanan rohani. Kalau kita makan makanan biologis, kita makan secara lapangan sampai minyak sekalipun, gampang laparnya, mudah laparnya, dan akan lapar lagi. Tapi kalau makanan rohani, sekali makan, itu memberikan kita jaminan. kelegaan selamanya. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan. Makanya dalam hidup yang begini, Yesus lebih terperinci lagi mengatakan, yang dimasukkan untuk hidup itu adalah, aku yang gunung dari surga. Karena akhirnya kita semua akan mati, dan semua pasti mau masuk surga. Jadi, saya tanya kepada Bapak, bukan maksudnya begini. Karena kamu mau jadi betul. Dalam misal cerita ini, saya bercerita tentang satu kolak Bapak Gua Bindu, di Bali, yang berumur sekitar 70-an tahun, dia sakit-sakit. Dia mencari obat susah sekali. Lalu dia coba-coba pergi ke Gua Maria. Dia mulai dengan pergi ke Gua Maria di Perasa. Tapi kemudian, setelah dia mendengar informasi ada Gua Maria di negara, dia pergi ke sana. Terus dia datang. Dia tampak macam setengah normal gitu. Lalu ketika dia datang, kita ajak dia di Misa. Setelah beberapa kali di Misa, dia dengan pekuat, dia berdoa. Dia lalu ingin dipaktis. Tapi saya bilang, jangan dulu Bapak, jadi Katolik itu tidak mudah. Kita di Misa. Jadi harus melalui proses. Ideal itu, masa Katekumenan itu, Katekumenan itu, tiga tahun. Jadi kita ini bukan soal banyak para Katolik. Bukan bawa-bawa kegiatan. Dan betul, memberikan pilihan menjadi Katolik. Bukan kesadaran. Tahu maksudnya. Jadi, kemudian, setelah dua tahun, dia ikuti seharian. Saya kemudian, bagaimana? Sudah bawa bakis? Dia rumuh dari Misa. Sudah bawa bakis. Masa dirumuh belum juga bakis. Saya bilang begini, dulu itu saya kasih tahu kamu, ikut saja dengan bisanya, biar dihitungkan oleh Rauh. Dihidupkan oleh Rauh. Dan yang ingin nanti, bertanya kepada keluarga. Istri dan anak, dan keluarga, setuju gak kamu masuk kutik, biar tidak menjadi persoara kekirin? Lalu dia bilang, saya tidak peduli dengan mereka. Ini keputusan saya. Ini kerinduan saya. Membenah. Dan pernah memang, satu kali, meman KBG, dan kalau lagi di rumah, jadi usir sama keluarga ini. Kemudian, saya tanya, memangnya kamu nih, mortos, jadi mau jadi kutik ini, untuk apa? Dia pilih jawaban sederhana. Saya mau masuk surga. Dan kutik jelas, ajarannya, mengarahkan kita, untuk masuk surga. Sudah kemudian, sebatis. Tapi ibu, kita jadi kutik untuk apa? itu perlu kita tanya. Harus punya tunjuan yang jelas. Kalau tunjuan kita masuk surga, jadilah orang ketolik. Dengan ini, saya tidak mengatakan, bahwa di luar ketolik, Anda tidak bisa masuk surga. Itu bukan urusan ini. Tapi, saya hanya mau mengatakan, Anda perlu bersukur, menjadi orang ketolik. Karena jadilah masuk surga ini, sangat bisa, Karena apa? Hanya ketolik yang punya bisa. Dan bisa adalah, perjabuan surga, yang kita nikmati di dunia. sangkapannya, tubuh Christus, yang dalam indir hari ini, Yesus bilang, aku itu roti yang turun dari surga. Coba. Roti yang turun dari surga. Karena, dia diberikan, atau memberikan diri-berikan, untuk mempersiapkan kita masuk surga. Dan Yesus itu, datang ke dunia memang, untuk mempersiapkan kita masuk surga. Membawa kita kembali ke surga. Dalam kesempatan lain, di indir Lohanes, Yesus bilang, aku datang dari barat, aku datang ke dalam dunia, supaya kamu yang percaya, kepadaku. Ketika kemari kepada bapak, akan tinggal bersama aku dan bapak. Aku dan bapak itu satu. Kalau kamu mau sampai kepada bapak, berjalanan bersama aku, karena aku adalah jalan kebenaran, dan hidup menuju bapak. Bapak ibu, hidup periman kita beli, adalah menjaga relasi yang inti, dengan Tuhan. Menjaga kesatuan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kalau kita bicara, satu dengan Tuhan. Betul ini adalah, imannya paling konkret. Kenapa? kita menyangkat tubuh Tuhan. Kita menyangkatkan Tuhan. Dan Yesus, mengingatkan para rasul dan para murid, apa yang paling penting dari menjadi pengikut Yesus? Misa. Ketika malam perjalanan akhir, dia bilang, lakukan hari ini sebagai kenangan akadaku. Lakukan hari ini sebagai kenangan akadaku. Kalau kita tangan dengan Yesus, kita tak bisa. Kalau kita bernostalgia dengan Yesus, mari berbicara dan berbincang-bincang dengan Yesus. Dalam isi. Karena Misa adalah perjalanan surga yang dilakukan Tuhan, untuk mempersiapkan kita di dunia, kembali ke surga. Bapak-Ibu bisa ingat. Dalam Yesus, kita bingkatkan historis yang terjadi banyak. Dan ketika kita merayakan Yesus, kita merayakan bersama para malaikat dari surga. Tika lulaguk kudus, bukan? Sebelumnya ada kelepasan. Dan kita imam mengatakan apa? Bersama para malaikat dan para kudus, kami memuji dan memuji dan memuji menikau dengan perianya. Kita merayakan Yesus ini bersama personil dari surga. Karena memang, ini adalah perjamuan surga yang diberikan Tuhan itu. Jadi, hanya kudus yang punya Misa. Itulah kenapa saya bilang, Anda perlu bersukur dan bangga yang berkudus dan pernah mengisah. Kalau tujuan kita masuk surga, bangga menyerupkan kudus. Dan apalagi? Siapa yang pegang fungsi kerajaan alam? Siapa? Pekus. Dan selalu kuyo-kuyo begini kepada orang orang amat, Isaiya Tunggah setibadu ke Santu Bintus Negara. Jangan lupa dalam untuk Santu Bintus Negara, bertemu dengan Santu Bintus di bintu gerbang. Supaya Santu Bintus hafal untuk kamu. Begitu mati, dia yang berkauh ini mungkanya. Misalnya berantar gedol, dia buka bintunya. Dan, kita tidak mau mengatakan bahaya lain, tidak minyakkan sama sesuatu. Ini jelas, ini tersuci. Yesus memberikan mandat, memegang uji kepada Bintus. Boleh juga punya pingin masuk ke surga. Kalau Bintus tidak buka bintu, tidak bisa. Bunda Maria pun, dia ada di surga. Boleh kita dekat dengan Bunda Maria, tapi kalau Bintus tidak buka bintu, tidak penting untuk kita sampai ke atas. Ingat cerita tentang Pasarus dan orang kaya. Ketika orang miskin, Antulasarus di surga, yang kaya mati, dia pinta ditetesin air. Karena tidak dikumpulkan kunci. Dan gereja katolik, ditirikan di atas kasat. Santu Bintus bagi Taus pertama. Gereja lain, saya tidak mengatakan, berkata di besokan surga. Tapi saya hanya mau mengatakan, Katolik itu disitu intinya. Yesus sendiri yang memberikan mandat kepada Petrus. Ketika Petrus sukses memberikan jawaban, menanyakan Yesus, kata orang, siapa akan aku? Engkau lah kesehatan dengan aku. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Yesus menjawab. Dan artinya Yesus bilang apa? Engkau ada wakil kelas. Di atas waktu karang ini, kulirikan Jumat. Alamang tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia, akan ikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, akan terlepas di surga. Kepada Allah, memberikan kunci kerajaan apa? Dan Petrus, Paus pertama, yang diangkat oleh Yesus, menjadi bagus kerja. Itulah kenapa Gereja Katolik sangat kuat. Dan itulah kenapa Gereja Katolik selalu mengajak dan mengangkat kita masuk ke surga. Sehingga taruh lagu pembukaan tangan yang berbunyi semua itu, itulah identitas Katolik. Itulah keistirian Katolik. Jadi, mari sahabat berdekas, rintis dan kesudgaan melakukan bisa. Akhirnya Bapak-Ibu, cerita yang saya ceritakan tadi, saya akan ceritakan kembali lagi. Seorang bernama Scott Hunt, dia dosen, pengkotbah kulung, punya kelan kokoh. Dia berkotbah dari gereja ke gereja yang bukan Katolik di Amerika. Dia sangat hati Katolik. Dan setiap kali dia berkotbah, dia berbicara tentang kejelekan yang kurang dari Katolik. Dia menganggap Misa itu penyembahan berhala. Sampai satu kali, supaya dia tidak ada bahan untuk menjelek-jelekkan Misa dan Katolik dalam kelebarnya. Dia ikut Misa untuk pengamannya. Dia pergi Misa di sekolah hotel, bawah tanah di Amerika. Hadir sebagai seorang pengaman untuk melihat kelemahannya. Begitu dia mulai ikut Misa, dia berkotbah di bagian satu sudutnya, dia bergerak. Dia betul serius menikuti Misa, mulai dan Ima memungkinkan. Ketika masuk, masih-masih mendengar sanggah, dia sudah mulai macam, macam mulai merinding puluh badannya. Puncaknya, saat anak lomba alam. Begitu Ima mengatakan, lihatlah anak lomba alam. Lihatlah dia yang menghapus kesusaha dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke pejabat anak lomba. Di situ dia menyemukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan. Apalagi, sebelum itu diberikan, pas Iman dimanit membencik menjaga anak lomba, Umat bilang, anak lomba lemah kesusaha dunia dikasih dengan kami. Anak lomba lemah kesusaha dunia dikasih dengan kami. Anak lomba lemah kesusaha dunia berilah kami-nami. Apa yang membuat dia berubah dan berdiri dan berhimpun? Di kitab bahayu, dia belajar di kitab bahayu selama 20 tahun, dia memaksa seringkan tentang perjabat anak lomba disuruh. Kamu bisa berjaya di tempat. Tapi dia bingung, gimana ini berada di keringannya. Begitu dia masuk ke kitab ketolik dan itu misal, dia menemukan ternyata perjabat anak lomba akhir jama yang dikisahkan dalam kitab bahayu ada dalam kitab ketolik. Maka selama satu minggu, dia terus dikit-kit seharian. Dan setelah dia dikit-kit seharian, dia terus dapat memisah. Dan akhirnya dia menemukan ternyata inilah katolik. Inilah perjabat katolik. Adalah gereja di mana perjabat anak lomba disuruh. Bisa dikisahkan dunia. Maka dia mengatakan kalau orang kamu jadi orang katolik dan tidak pernah ikut misah atau tidak mencintai misah, rugi. Rugi. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke diri dan katolik bersama istrinya. Cerita saat namanya bagaimana ibu bisa bahaca di buku yang berikutul Ron Sweet Home Roman Mahdi. Kita menerima ketolik karena perjabat anak lomba disah. Kita merayakan misah karena kita mencicipi roti yang turun dari surga. Supaya takkan kita mati kita akan kembali ke surga bersama Yesus yang adalah roti itu yang turun dari surga. Semoga dengan memberkati.